Youtube sekali lagi mempermudah kita para konten kreator untuk mendapatkan uang dari iklan yang tayang di video baik di video yang berdurasi panjang atau video short sekali ya Oke guys, balik lagi di TP Channel dan kita lagi-lagi bakalan bahas serba serpi Youtube ya tutorial Youtube, pengalaman di dunia Youtube, dan semua hal-hal yang berbau dengan konten kreator Youtube apalagi sesuai info kemarin ya, di 1 Februari bakalan deal ya, kita bakalan dapet pendapatan iklan dari Youtube short yang tayang, yang udah ditonton ya jadi gini guys ya, Youtube ini baik hati banget, kemarin monetisasi itu hanya berlaku buat kreator Youtube ya, dengan video-video yang berdurasi panjang dan sekarang, gak hanya Youtube kreator biasa, Youtube kreator short pun ya, dapet pendapatan iklan dari situ tapi pasti dengan syarat, tentu aja syaratnya yang pertama, kalau untuk monetisasi berdurasi panjang, untuk Youtube konten kreator biasa 1000 subscriber sama 4000 jam tayang itu udah pasti ya terus kalau untuk kreator short, gak harus 4000 jam tayang juga bisa guys ya ya, nanti kita bahas ya infonya lebih detail, kita lihat dulu videonya guys ya, nanti kita uraikan satu persatu oke kreator short kini dapat mengikuti dan mendapatkan penghasilan dari program partner Youtube mari kita pelajari bagaimana kreator short dapat bergabung ke program partner Youtube cara kerja pembagian pendapatan iklan di short, dan cara melihat pendapatan short dan performa short anda oke, bakal ada 3 poin penting yang bakalan kita dapetin nih dari informasi ini guys ya, nanti kita jabarkan satu persatu oke pertama, bagaimana kreator short dapat bergabung ke program partner Youtube kreator short dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti program ini setelah mencapai 1000 subscriber dan 10 juta penayangan short publik yang valid dalam 90 hari terakhir atau kreator dapat memenuhi syarat setelah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik yang valid untuk video berdurasi panjang oke guys, kita sudah pada tau persyaratan untuk bergabung menjadi program partner Youtube atau biar video kalian dapet iklan, tayang iklan dan bisa dimonetisasi itu jangan jelas harus 1000 subscriber sama 4000 jam tayang itu untuk video Youtube berdurasi panjang guys ya tapi kalau untuk Youtube short itu kalian nggak harus 4000 jam tayang udah bisa guys ya cukup 1000 subscriber sama 10 juta penayangan tadi guys ya dibahas ya jadi kalau nggak 4000 jam tayang nggak masalah ya tapi diganti dengan 10 juta penayangan syaratnya itu ya guys ya jadi ada 2 cara, 2 jalur ya kalian mau pilih 4000 jam tayang atau 10 juta penayangan gitu guys ya jadi semuanya harus valid ya kalau nggak valid ya tentu Youtube nggak bakalan menyetujui tetap sampai nunggu valid dulu guys baru kalian bisa bergabung ya guys ya dan Anda harus mengikuti kebijakan originalitas Youtube artinya, konten yang Anda upload haruslah konten original dan bukan konten milik orang lain Youtube berencana memberikan reward pada konten original dan otentik yang memiliki nilai tambah bagi penonton meski bukan karya asli Anda tetapi jika dimodifikasi secara kreatif dan pintar misalnya dengan alat remix kami konten tersebut akan berubah menjadi unik dengan kata lain nah ini jelas guys ya jadi kalau misalkan kalian nggak punya video asli nih kalian nggak punya video original nih kalian bisa kok mencomot dari video orang lain tapi dengan catatan kalian harus bisa memodifikasi bisa meremix, bisa dimix and max bukan sekedar kalian copy paste ya guys ya jadi kalian dapet video harus kalian olah dulu guys ya jangan langsung matengnya aja konten yang digunakan ulang boleh dimonetisasi jika penonton dapat secara jelas membedakan antara video aslinya dengan video Anda berikutnya, mari kita pelajari cara kerja pembagian pendapatan iklan Shorts Shorts memiliki model pembagian pendapatan iklan yang unik berikut empat langkah untuk cara kerjanya pertama, pendapatan iklan Fit Shorts ditampu setiap bulan pendapatan dari iklan yang muncul di antara video Shorts dalam Fit Shorts akan dijumlahkan dan digunakan untuk memberikan reward kepada kreator Shorts yang melakukan monetisasi serta menutupi biaya lisensi musik ini cara kerjanya hampir sama sih guys ya dengan YouTube Partner Program yang kemarin itu ini sama aja jadi ada sistem bagi hasil kalau kita menggunakan musik atau back sound orang lain jadi gitu ya mungkin channelmu gak bakalan kena teguran tapi dari segi penghasilan akan terbagi ini sama persis dengan video YouTube yang berdurasi panjang guys ya ini sama dan separuhnya lagi disisihkan untuk membayar lisensi musik video Shorts yang menggunakan dua track musik akan memperoleh sepertiga dari pendapatannya yang masuk ke tampungan kreator dan dua pertiganya masuk ke biaya lisensi musik kemudian, tampungan kreator akan dialokasikan kepada kreator dari tampungan kreator di setiap negara kami akan mengalokasikan pendapatan kepada kreator Shorts yang melakukan monetisasi berdasarkan pangsa total penayangan Shorts di tampungan kreator anggaplah dari semua Shorts yang di-upload oleh kreator yang melakukan monetisasi Anda memperoleh 5% dari jumlah penayangan yang memenuhi syarat kemudian, Anda akan mendapatkan alokasi 5% pendapatan dalam tampungan kreator terlepas dari apakah Anda menggunakan musik atau tidak terakhir, penerapan pembagian pendapatan Shorts kreator yang melakukan monetisasi akan memperoleh 45% dari pendapatan Shorts yang dialokasikan misalnya, Anda akan mendapatkan 450 dolar jika menerima alokasi 1000 dolar dari tampungan kreator karena Shorts tidak memiliki halaman tonton konvensional seperti video berdurasi panjang pendekatan ini akan membantu kami memberikan reward kepada semua kreator yang melakukan monetisasi dan memanfaatkan Shorts bukan hanya kepada mereka yang memiliki video yang diputar setelah iklan dan sebagai manfaat tambahan, model ini memungkinkan kreator memwujudkan visi kreatif tanpa khawatir dengan hak cipta atau penghasilan yang lebih sedikit karena penggunaan musik kami tidak sabar untuk melihat apa yang bisa dilakukan kreator Shorts dengan sumber pendapatan baru ini YouTube sekali lagi mempermudah kita para konten kreator untuk mendapatkan uang dari iklan yang tayang di video baik di video yang berdurasi panjang atau video short sekalian ya karena YouTube memberikan 2 opsi untuk bergabung menjadi program partner YouTube ya 2 opsi untuk kita bisa memonetisasi video YouTube kita yang pertama apa tadi? 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang atau 1.000 subscriber dan 10 juta penayangan dalam jangka waktu 90 hari jadi 3 bulan ya guys ya untuk video short short video shortnya untuk program partner YouTube yang video berdurasi panjang masih sama 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang dalam jangka waktu 12 bulan terakhir jadi kalau 12 terakhir lewat masih belum nanti 1 bulan di awal ke reset nanti ditambahkan di bulan baru gitu ya guys ya sama mungkin dengan short ya jadi kalau short itu 10 juta penayangan dalam waktu 90 hari dia lebih cepat ya guys ya jarak waktunya yaitu 3 bulan aja sedangkan YouTube video panjang kan 12 bulan karena lebih susah kayaknya oke guys jadi semoga kalian yang menjadi konten kreator di jalur YouTube short bisa segera tercapai karena kita tahu guys ya YouTube short itu viewsnya lebih banyak ya penonton di YouTube short itu lebih banyak ya karena kalau misalkan kita sama-sama upload video normal di durasi panjang dengan video short ya dengan durasi 1 menitan itu kita bakalan lihat beda banget guys ya yang video short itu bisa 1 menit aja bisa langsung 1000 views bisa guys nah itu juga termasuk salah satu jurus gitu ya buat kalian yang pengen menarik subscriber dan viewers juga bisa lewat jalur YouTube short oke nah semoga kalian dapet nih guys ya momen kayak gini ini karena sudah mulai di 1 Februari kemarin jadi kalian harus juga lebih sering lagi bikin video YouTube short biar kalian cepat bisa bergabung menjadi program partner YouTube wah pengen kreator nih makin banyak saingan ya guys ya ya gak apa-apa saingan secara positif saingan secara sehat terbuka itu lebih keren guys ya beradu kreativitas oke itu aja guys informasinya thank you banget buat kalian udah nonton videonya kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah guys ya kita pecahin bareng-bareng kita diskusi bareng-bareng see you next time bye bye